Beri tepuk tangan dulu ya meriah kepada Tuhan. Shalom, terima kasih tentunya untuk Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya. Terima kasih juga buat Tuhan rumah di sini, Gembala Koordinator dan juga seluruh jemaah Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Merry Christmas to all of you. May God bless you always and more. Dan biarlah Natal selalu membawa kekuatan untuk masuk di tahun yang baru. Kalau kita lihat hanya beda satu minggu. Israel itu percaya bahwa di hari yang ke-8, mereka memulai sesuatu yang baru di perayaan besar mereka. Kalau Anda hitung dari tanggal 1 mundur ke-31, mundur ke-30, mundur 29, 28, 27, 26, kita jumpa di hari ke-8. Biasanya perayaan mereka, hari besar mereka, di dalamnya ada penyunatan dari anak-anak mereka atau bayi mereka. Dan hari ini tidak pernah salah juga, kalau kita merayakan kelahiran Yesus di tanggal 25, bahkan 8 hari sebelum tahun yang baru. 8 memiliki arti yang sangat krusial. Saya yakin dan percaya Yesus selalu memiliki hal yang krusial buat kita, di mana kita bisa menutup tahun yang sudah saya dan Anda jalani. Masuk di tahun yang baru yang katanya penuh dengan tantangan. Ada satu krisis, ada satu negara besar, bahkan presidennya juga sedang ada dalam impeachment. Kita tahu arti kata itu impeach, satu ketidaklayakan, tercelah, tapi Yesus datang untuk memberikan kita hal yang layak. Kita adalah orang-orang yang tercelah, tapi kelahiran Yesus memberikan kita kelayakan untuk boleh berjalan di dalam hidup ini yang Anda dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Hari-hari ini saya banyak kehilangan orang, teman, sahabat, saudara yang kelihatannya baik-baik saja. Tapi dalam 2-3 hari, bahkan hanya hitungan menit sudah meninggalkan saya. Dan itu terjadi di hari-hari ini, bahkan hal-hal yang tidak terduga. Tapi saya percaya bahwa tahun ini, masuk juga tahun yang ke depan, di tengah-tengah tantangan, bahkan ada ancaman mega trust, ada ancaman juga krisis ekonomi, perang dagang yang belum selesai. Tapi Tuhan akan menyelesaikan itu dengan baik. Dan kita harapkan kita hidup sesuai juga dengan harapan Tuhan. Nah mari kita lihat apa pesan Natal buat saya dan Anda di tempat ini. Tapi kita baca dulu tema dari Natal gereja kita, gereja Anda, di tahun 2019 ini. Diambil dari Hezkill, pasalnya yang ke-36, ayatnya yang ke-26, Anda dan saya boleh baca bersama-sama. Kalau kita sudah mendapatkannya, kita boleh baca bersama-sama. Tentang semua? Satu, dua, dan tiga. Kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Dua, tujuh. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Amin. Yang beri adalah Tuhan, yang mengandung gerakan adalah Tuhan, dan saya dan Anda hari ini boleh menerima dan menikmati kebaikan itu yang diberikan Tuhan bahkan diam di dalam batin kita, dan dia akan membuat kita hidup menurut segala ketetapannya, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturannya, dan melakukannya. Ini semua inisiatif, ini semua kuasa kehendak yang bergabung jadi satu, dan kita terima itu dari Tuhan. Nah, persoalannya adalah, kenapa sampai hari ini ada banyak orang yang seringkali masih tidak merasakan satu kelahiran baru. Bahkan Pak Niko katakan, dan di amini oleh seluruh jemaat yang bergabung di dalamnya, bahwa kelahiran yang baru itu terjadi di tahun ini. dan masuk di tahun yang depan, beliau juga sudah menamainya sebagai tahun dimensi yang baru. Jadi, pastikan bahwa saya dan Anda mengalami kelahiran yang baru sampai akhir tahun. Halo, ya. Seperti apa itu? roh yang keras, hidup yang, hati yang keras. Banyak orang bisa berkata tentang firman, tapi dalam kehidupannya sehari-hari keras gitu. Susah untuk mengampuni, tapi Kristen. So, Kristen by name, hanya KTP. Saya seringkali bilang sama keluarga saya, kalau ada mereka pertikaian, saya akan mendatangi, dan kadang mereka yang menelpon, dan saya bilang, hati yang keras itu harus patah terlebih dahulu. Kalau ada orang yang belum dan tidak bisa mengampuni, saya hanya mau bertanya gitu, what Christian are you? What kind of Christian are you? Kristen macam apa gitu? Dan jangan-jangan memang bukan Kristen. Tapi cuman agama adat, istiadat yang tahunya hanya merasanya cuman beribadah, terus waktu keluar kosong. Dan dia tidak pernah, Alkitab katakan di ujung, disitu dikatakan, dan melakukannya. Ayat yang ke-27, berpegang pada peraturan peraturan dia, dan melakukannya. Dan orang yang hanya, hanya baca firman, itu penting. Merenungkan firman, itu penting. Bahkan untuk mendengarkan firman, itu penting. Tapi, apakah ketiga hal itu menjadi sangat amat penting, kalau tidak ada sama sekali yang kita lakukan, sesuai dengan apa yang kita dengar. Sesuai dengan apa yang kita rendungkan, sesuai dengan apa yang kita baca. sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi, ini yang menjadi tema pada sore hari ini. Bagaimana saya dan Anda di sini boleh hidup di dalam tahun kelahiran yang baru. river dengan natal yang kita rayakan, kita bisa melihat ada satu tokoh di dalam kelahiran yang baru itu yang menjadi contoh juga dalam kehidupan kita. Mari kita lihat dalam lukas. Lukas, fasalnya yang pertama, fasalnya yang pertama. ayatnya yang ke-42 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Mari kita baca sama-sama, saudara. ini mungkin menjadi bukan hanya mungkin, tapi ini yang harusnya menjadi acuan bagaimana kita hidup di tahun kelahiran yang baru dan dilahirkan kembali di tahun ini. Mari kita baca sama-sama ayatnya yang ke-42 sampai dengan 4-4. 1, 2, dan 3. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau diantara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya ketika salamu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Kalau saya dan Anda mengalami satu kelahiran yang baru di tahun ini juga, maka efek akibat dari kuasa Tuhan itu yang bekerja, kita menjadi satu teladan bagi banyak orang. Lalu ketika Anda diada di satu tempat, maka tempat itu berubah. Do you believe that? Halo? Ketika Anda hadir, maka komunitas itu berubah. Dari yang biasa ngomongin orang, begitu Anda masuk, komunitas itu akan bilang, shh, shh, Tuhan masuk. Ada Tuhan masuk. Karena mereka tahu bahwa Anda gak suka yang begitu. dan tidak harus dengan kekerasan. Karena segala sesuatu tidak harus dengan kekerasan. And one thing, everything is not about money, and everything is not about man, and everything is not about pride. because it's all about Jesus. Amin, Sarah. Jadi, it's not about you. It's not about who you are, what you are. It's not about that, but it's all about Jesus. Jadi, kalau ada orang bilang begini, ah ini orang ngomongnya Yesus melulu, Yesus melulu. It's true. It's true. Karena Yesus bukan hanya dibicarakan di gereja. tapi Yesus dibicarakan di luar dan orang yang berbicara tentang Yesus maka hidupnya menjadi teladan bagi banyak orang. Maria at that time 15-16 tahun umurnya tapi pengaruh, pengaruh and she became an influencer. Dia menjadi pribadi yang bisa mempengaruhi. Terlihat jelas di situ. Yang diberi salam adalah Elizabeth tetapi yang melonjak kegirangan adalah Yohanes Pembaptis. Betul ya? Sekali lagi. Yang diberi salam adalah Elizabeth tapi yang melonjak kegirangan adalah Yohanes Pembaptis. Efeknya itu. Di sini kita bisa melihat bahwa itu bayi janin bayi katakanlah itu. Tapi bisa melonjak kegirangan pasti ada satu kuasa yang yang mempengaruhi. So saya berhadapan dengan orang-orang di sini di ruangan ini yang rotuhan penuh atas hidupmu. Orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu di kebaktian yang kedua saya bicara tentang from glory to glory ya. Di perkara yang kedua saya melihat bagaimana Yusuf menjaga hidupnya di hadapan Tuhan. Sehingga kalau Anda baca nanti di rumah Matthew pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-24-25 disitu dikatakan bahkan dia tidak bersetubuh dengan Maria yang kalau Anda baca di depannya dia ambil dia pun mengambil Maria sebagai istrinya dia sudah punya hak untuk katakanlah tanda kutip ya meniduri Maria but the Bible said bahwa and he didn't do it he didn't do it dan juga tidak heran kalau kita melihat hidupnya juga menjadi pengaruh bagi banyak orang dia mempersilahkan roh Allah Tuhan itu sendiri bekerja bahkan dia dia merendahkan dia dia menaruh kepentingannya di belakang Tuhan even malaikat Tuhan hanya berkata take Mary ambil Mary sebagai istrimu malaikat Tuhan tidak berkata dan jangan kau tiduri dia sampai Yesus lahir no saya tidak baca itu tapi Yusuf atas inisiatif bagaimana pengaruh dari roh kudus itu kuat bagi orang-orang yang mengalami satu kelahiran yang baru amin saudara jadi bukan hanya slogan tapi biar orang lain lihat oh ini orang rohnya kuat ini orang aku dekat sama dia aku bisa merasakan bahwa selalu bisa ditolong efek dia atas hidupku itu kuat dan Maria itu memiliki hal itu sehingga akhirnya sekelas Elizabeth Elizabeth itu adalah saudara daripada Maria meskipun di usia 15-16 tahun 15-16 tahun Maria bisa menjadi pengaruh kuat bagi seorang Elizabeth nah apa yang ada dalam kehidupan Maria ini yang bukan hanya kita bilang sama Tuhan hidup karena karunia hidup karena kasih setia hidup karena belas kasihan Tuhan we know that already and we know now dan kita tahu sekarang bahwa everything all bekerja sama di dalam satu perkara untuk mendatangkan kebaikan Alkitab dalam bahasa Indonesia katakan alat turut bekerja tapi dalam bahasa yang lain dikatakan all things work together all things work together jadi oleh sebab itu Alkitab katakan apa yang kau tabur kau tuai halo apa yang kau tabur kau tuai kau berbuat kejahatan ada hitungannya jangan terus Anda bilang oh aku di dalam Tuhan terus bersih ya oke Yesus hanya mati satu kali buat kita amin jadi kalau saya dan Anda hidup di dalam anugerah Tuhan maka kita harus appreciate kita harus harga itu dan kita bisa lihat orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan kehidupannya mempengaruhi banyak orang nah apa yang dimiliki oleh Maria coba Anda lihat di ayatnya yang ke 38 ayat 38 dari Lukas Pasal yang pertama yuk kita baca sama-sama ya mungkin hari ini ayatnya sepotong sering Anda dengar di di Khotba Natal di pesan Natal tapi seringkali kita abaikan ini pesan yang pertama yuk baca sama-sama Anda mau menang di tahun 2020 mulai dulu dari tahun 2019 amin saudara sekarang masih 7 hari ke depan betul ya kita menang dulu ya saya yakin dan percaya gak usah ngebut Tuhan bisa lakukan hal yang apa yang luar biasa secepat yang dia inginkan ya ayo baca ayat yang ke 38 1, 2, dan 3 kata Maria sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan terus jadilah padaku menurut perkataanmu itu bagaimana mungkin perkataan Tuhan bisa jadi kalau saya dan Anda tidak menempatkan diri seperti ini halo sekali lagi bagaimana mungkin janji Tuhan perkataan Tuhan bisa jadi dalam hidup kita walaupun kita bilang oh Tuhan kan sanggup melakukan segala perkara betul tapi kalau kita perhatikan kenapa sasaran itu datang kepada Maria atau kenapa Maria menjadi sasaran dari Tuhan karena Alkitab katakan dia berkata seperti ini sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan amin kata hamba disitu keren halo kadang kita keluar gereja aja ada kotoran aja apalagi apa namanya tuh kotoran itu jatuh dari seseorang depan kita kita bilang dia yang jatuhin kenapa gue harus ambil tapi kalau kita tempatkan diri kita hamba gak ada urusan dengan siapa yang menjatuhkan angkat aja dia yang melakukan dosa kenapa gue harus tebus utang tapi kalau kita punya kapasitas itu dan roh Tuhan berkata kepada kita untuk melakukannya kenapa juga enggak Maria selalu bisa menempatkan dirinya sebagai hamba satu hari Yesus pernah berkata gini hai ibu mau apakah engkau daripadaku saatku belum tiba itu ibu-ibu zaman sekarang memang ngomel anak enggak tahu diri loh gitu anak kita jawab sedikit aja aduh orang tua langsung kenapa demikian ketidakmampuan untuk menempatkan diri sebagai hamba amin saya pernah di Australia perjalanan panjang sampai di Australia enggak ada satu pun yang jemputnya for the first time ya I came to Australia I went to Australia saya telepon istri saya ma kok aku enggak ada yang jemput karena dia yang pegang jadwal dan istri saya bilang kurang ajar tuh kamu pak iya ma aku disini enggak ada yang jemput bentar bentar terus saya bilang udah lama aku tunggu aja enggak harus diberitahu iya tapi udahlah saya menempatkan diri sebagai hamba tapi saya ngadu sama dia dan dia telepon dan itu orang akhirnya pak sorry ya pak minta maaf minta ampun oh iya oh iya ada apa bu pak aduh kita nih terlambat oke dalam hati dia kan Australia ini kan Indonesia gitu mana yang lebih jauh dari Australia ke bandara atau dari Indonesia ke bandara Australia saya iya 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 akhirnya jemput juga habis jemput aduh perlakuannya saudara pakai kata-kata yang boleh saya ambil senonoh gitu enggak ada dia lihat saya tuh kayak lihat ini maaf aduh kalau saya sebut ya enggak pantas kayak seorang yang tidak layak untuk jadi pelayan Tuhan ya saya pakai jeans kan di bandara pakai jeans siapa yang larang sih kalau saya pakai setan tuh ini kan saya pakai jeans ketawannya lama jadi saya pakai kaos memang dari Indonesia ke Australia ada hukum wajib pakai jeans kan enggak betul enggak saya pakai sepatu enggak pakai kaos kaki lagi nyaman gitu loh 8 jam kalau tidak salah perjalanan jadi mengantuk Anda boleh ajak saya pergi ke luar negeri negara manapun saya enggak akan pernah bisa tidur di pesawat 26 jam ya 26 jam saya lihat kiri yang untung siapa saudara orang-orang yang sepesawat dengan saya kenapa 26 jam doa melulu dalam nama Tuhan Yesus Yesus Tuhan Yesus kalau dapat dalam nama Tuhan Yesus dalam nama Tuhan enggak bisa tidur saya kadang-kadang lihat istri saya tuh istri saya tuh orangnya tuh aduh saya harus akui dia berani jadi apa aja dia bisa nikmati kadang-kadang saya lihat dia aduh mah bisa tidur padahal pesawat hujan keras dia bisa tidur saya enggak bisa saya suka bangunkan dia mah mah dia bangunkan ada apa enggak ada apa-apa kenapa saya tadi mau bilang waktuku belum tiba gitu dan dia tanya begini loh di perjalanan naik mobil dari gereja mana Pak lo yang ngundang masa lo enggak tahu gue dari gereja mana jadi saya gini gereja battle Indonesia yang dimana ya Pak aduh Tuhan Yesus Arisa mau kasih peta nah lo cari sendiri nih tuh yang jadi pendeta udah berapa tahun ya Pak Ruliantong enggak enak kita digituin ya saya orangnya lucu ya jadi saya bilang begini menurut Bapak enaknya berapa tahun saya nanya kok Bapak nanya lagi sama saya saya bilang enggak saya menurut Bapak aja lucu-lucu aja dalam hati saya marah-marah banget sih enggak bisa menempatkan diri sok sombong rohaninya kayak wih ampun ya kita ya roh kudus bilang sama saya kamu bercanda-bercandain aja seru-seru aja saya bilang roh kudus beres roh beres roh senang aja yang kayak begini sih gampang punya orang yang terlalu tinggi dalam 2-3 menit juga jatuh jatuhnya sakit bener orang yang sosok tinggi hati gitu dalam 5-10 menit kita akan dipermalukan jadi saya makin belaga bodoh hmm gereja mana Pak iya pengalaman Pak ya maksudnya pengalaman apa ya dia bilang iya nyembuhin orang sakit pernah gak Pak aduh Tuhan Yesus terus saya belaga bodoh lagi berapa ya saya nyembuhin orang sakit 2-3 atau 4 ya Pak tapi itu juga penyakit-penyakit iya batuk dilek oh dia makin marah istrinya di belakang udahlah Pak gak usah nanya enggak mah ini penting terus dia bilang gak apa-apa Bu penting Bu kan Bapak juga tanyanya dengan sederhana dengan sopan iya Mama ngapain sih kucampur dari situ aja saya bisa lihat soal kita aja dia yang berantem bagaimana soal dia double berantem pendeta loh gembala sidang ih terus dia tanya iya maksudnya pengalaman apa namanya pernah bangkutin orang mati belum aduh berat banget sih pernah bangkitin orang mati sudah saya juga mau tanya pendeta-pendeta lain pernah enggak aduh ya enggak dalam nama Yesus bangkit dalam nama Yesus bangkit kita jalan sama mayat hidup enggak saya rasa gini sombong rohani gitu mau tes orang rasa diri levelnya tinggi terus saya ngomong gini pakai kuku saya gigit-gigit belum pernah pak belum pernah hmm belum saya pikir udah belum terus begitu terus dia bilang apa dong bisa bahasa roh tadi sebentar gue praktekin kan saya bisa aja saya ngomong ada suruh keluar aja ampun tinggi rohani Maria yang cantik 15-16 tahun enggak betul enggak saya pernah ketemu seorang di bioskop orang itu pria tanya baik-baik mbak itu apa namanya studio 4 dimana aduh itu perempuan kayak sempurna banget gitu ya terus ngomong cari aja sendiri aduh bilang aja bilang aja gini maaf ya saya orang baru disini gitu aja maaf saya orang baru tanya aja sama yang lain eh cari aja terus saya perhatiin saya tanya saya tanya sama Tuhan kenapa itu perempuan ngomongin karena yang nanyanya cowoknya jelek yakul yakin kalau saya yang tanya pasti dijawab terus saya dalam hati aduh mbak apa namanya jangan kasar-kasar ya kelihatan sombong sombong pakai sepatu LV aja gitu jalannya dilambat-lambat mau cari tanah mau cari tanah pakai tas Hermes gitu ya entang-entang orang lain gak punya udahlah zaman sekarang presiden kita aja sederhana betul gak dokter Yanto gembala kita sederhana padahal PhD saya lihat dia sederhana gak pakai apa-apa luar biasa boleh tepuk tangan buat dia sih boleh juga dan tepuk tangan buat orang-orang yang sederhana yuk beli tepuk tangan akhirnya saya datang sampai di rumah rumahnya jauh di Saber jadi di pinggiran di luar kota gitu pinggiran udah lama saya sudah mau tidur baru beres-beres dia panggil Pak Johan Pak Johan nyebut aja udah salah Pak Johan Pak Johan harusnya kan Pak Johan saya yang punya nama saya tahu Pak Johan Pak Johan terus saya mau bilang salah orang yang gak ada gitu saya keluar pakai tanah pendek ya Pak itu kayak mau diadili melulu saya sampai bilang Tuhan kalau mau diadili terus gue pulang akhirnya suruh dia aja nanti pembayaran di tempat lagi kalau soal apa tiket saya akan kembaliin boleh duduk Pak disini Pak aduh kali saya mau marah loh saya mau mau tebalikin tuh meja dia tanya nanti kotbah apa yang pertama kotbah kedua apa kotbah ketiga aduh saya jawab ayat sekenanya aja kotbah yang pertama apa kejadian ayat kalau boleh tahu cari ayat sendiri saya jawab loh rinci tapi begitu besoknya saya khotbah saya khotbah beda-beda dia yang memperkenalkan saudara-saudara hamba Tuhan dari Jakarta telah tiba Pak Yohan Umoindong khotbah yang pertama dari kejadian fasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan 4 mari saudara kita dengarkan emang gue stand up komedi apa dan begitu dia perkenalan saya naik ke atas panggung saudara-saudara mari kita buka di dalam Injil Matthews fasal yang ke-12 kan terserah kita bener gak waduh dia lihat dari belakang saya juga mau bilang mau apa apa gue udah di panggung ya kan mari saudara mati fasal yang ke-8 ayat 23 sampai 27 kita baca ayat 27 terlebih di penjangan kencang mati di tempat tapi karena gerejanya penuh karena waktu itu hari libur dan banyak orang-orang dari majalah dinding tahu saya dulu di Indonesia jadi mereka datang semua penuh sesek di gereja seneng di kebaktian kedua kebaktian pertama terus yang kedua yang pertama akhir mari saudara bagi saudara yang tidak punya acara jam 10 liburan kita akan tetap datang ke tempat ini jam 10 dengan pendeta yang sama yaitu Pak Yohan Lumuenung dengan khutbah yang kedua yaitu dari hakim-hakim saya bilang hakim-hakim padahal saya benar-benar lho gue hakim dan waktu yang kedua saya bilang mari saudara kita buka di dalam firman Tuhan yaitu di dalam kisah para rasul pasalnya yang pertama umar begitu selesai khutbah yang berikut itu jam 4 setengah 5 dan dia bilang bagi saudara saya lihat jemaat begitu antusias kita akan masuk lagi di khutbah yang ketiga dengan pendetanya sama cuma tidak di gerejanya tapi di apartment di apartment dengan tema terserah roh kudus dia yang bilang terserah roh kudus akhirnya pertobatan terjadi rupanya saya harus mempengaruhi saya bawa berita dari Jakarta untuk dia dan kita pulang jam 8 malam di rumah terus saya masuk ke dalam berubah total dia duduk di meja makan manis Pak Yohan Pak Yohan Bapak duduk dong Pak saya tadi mau bilang gak mau akhirnya dia bilang Pak saya banyak salah saya bilang gak Bapak gak salah setan di dalam Bapak itu yang salah atau istrinya bilang iya nih dari awal dia gak ngerti bahwa Pak Yohan saya bilang gak yang hebat itu Tuhan kalau anda rendah hati Tuhan akan mengangkat Anda ada di dalam satu kelahiran yang baru itu yang Maria punya yang kedua coba anda lihat ayat 39 yuk baca sama-sama masih ada 10 menit yuk baca sama-sama satu ayat yang ke 39 satu dua dan tiga beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda perhatikan dengan baik beberapa waktu kemudian artinya itu in between di antara Maria menerima pesan dari Tuhan melalui malaikat dan Maria berjalan memenuhi perkataan Tuhan and this in the middle Tuhan selalu memberikan kita kesempatan untuk mempertimbang sebelum memutuskan Amin Sam Maria punya hati yang seperti tapi dia tidak berpikir terlalu panjang kalau anda mendapatkan perkataan dari Tuhan jangan terlalu panjang untuk berpikir jangan terlalu panjang untuk mempertimbangkan just do it diberi kesempatan tapi jangan terlalu lama dan Alkitab katakan Maria langsung bergerak di usia 15-16 tahun mau jalan memenuhi panggilan Tuhan melewati pegunungan memang kalau bacanya sih gampang tapi 15 tahun 16 tahun seorang perawan melewati pegunungan sendirian tidak mudah betul kita kadang-kadang ke gereja saja mempertimbangkannya lama betul ibadah satu dua tiga peempat satu terlalu pagi hujan tadi malam baktian kedua pasti penuh 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 susah keluarnya baktian ketiga saja karena kalau kebaktian keempat sudah janji makan eh baru mau kesini ada saja halangan temenlah datang saudaralah datang mempertimbangkan lama mending jadi gak jadi betul gak yang ngangguk itu setuju ya kan saya kalau Tuhan bicara saya bukan menyembungkan diri dan Tuhan bilang begini beri kepada orang itu saya tidak akan telepon istri saya nah Tuhan ngomong begini nih menurut lo nih ada orang di depan gue nih Tuhan bilang suruh kasih lalu saya pergi ke airport terus saya masuk di WC nya ada seseorang cleaning service selamat pagi pak dan Tuhan sudah bilang bayar selamat pagi itu ya dengan berkat saya bilang pagi 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 terus saya mau cuci tangan dia sudah bukain itu air Tuhan bilang tambahkan pembayaran ya 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 dicuci tangan dia langsung siapin tisu Tuhan bilang dobelin benar dan saya keluar saya bilang bos ada berkat oh seneng makasih ya pak aduh keluar saya bilang sama istri saya setelah kasih baru lapor jangan belum kasih lapor kelamaan saya bilang sama dia tadi ada orang kesian dia seharian tidak tidak terlihat pekerjaannya tapi bandara jadi bersih tiga minggu kemudian saya pergi lagi keluar kota saya cari WC yang sama ketemu katakanlah di gate 15 dan ternyata orangnya dari situ lagi dan efeknya luar biasa begitu kita masuk selamat pagi pak pagi 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 saya bilang gini tenanglah ya kan ada berkat di balik pagi ini saya ngomong benar saya mau buang air kecil dia udah langsung kucurkan itu air enggak begini juga kali efeknya efek dan akhirnya apa harus di dobelin dari 20 ribu jadi 50 ribu kalau yang ke 100 ribu nanti kalau kita datang yang ketiga bos ada berkat aduh seneng coba anda lihat jangan juga terlalu lama dan Alkitab katakan Maria berjalan sesuai dengan rencana Tuhan tahun kelahiran tahun kelahiran yang baru bicara juga tentang belajar berjalan sesuai sesuai apa sesuai apa saudara sesuai layak gak udah sesuai gak kita jalani jalani mulai dari sekarang udah sesuai mau selingkuh sesuai gak sesuai gak dengan rencana Tuhan apakah itu rencana Tuhan mau melakukan hal yang jahat sesuai gak saya mau katakan buat anda berjalanlah sesuai dengan rencana Tuhan maka hidupmu akan beruntung kemanapun engkau pergi tidak ada kesialan apapun yang membuat engkau terjatuh Tuhan memberkati selamat Natal Tuhan memberkati